ada hukumah di Indonesia masuk ke bayan jadi mau kita terjemahkan ternyata penyebabnya itu ada orang Indonesia kita sebut aja ya perempuan Indonesia kerja jadi asisten asisten rumah tangga kerja ke orang Arab kata si ini penjaga toko itu ngambil uang kan pulus kan pulus isil pulus wukum 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semuanya vlog saya dan di video kali ini guys saya sama Kang Kirlan mau sedikit bercerita cerita yang menegangkan menegangkan dan mengagetkan iya rumah kita semalam itu di gerbuk polisi guys polisinya polisi intel ini yang kasihan istri kita yang ada di rumah ya terutama istri saya nih istri saya kan gak bisa ngomong kalau istrinya Kang Kirlan mungkin sedikit-sedikit bisa begitu istri saya nangis guys ya karena kita ada identitas alhamdulillahnya ya aman-aman aja aman-aman aja tapi Kang Alon banyak juga di rumah ini yang diakut cawan polisi iya gak ada identitas iya jadi di Mekah itu kalau pas musim haji semua rumah itu digeledah ya takutnya ada orang yang menyusup ingin haji nah sekarang saya mau ngedatangin penjaga rumah ini dan di depan rumah kita ini banyak jemaah haji nih ya yang belanja di sini assalamualaikum pak apa kabar jemaah dari mana ini dari Pontianak Kalbar Pontianak ya hotelnya dimana hotelnya 209 oh assalamualaikum pak ternyata kenal juga nih alhamdulillah ini belanja apa ini ya untuk bekal-bekal di masya Allah iya jaga kesehatan ya pak ya assalamualaikum masya Allah ayo pak iya nah sekarang kita sambil mau nanya-nanya ke harisnya yang merangkap jabatan jadi penjaga topo assalamualaikum abdallah kebhalak assalamualaikum ini jemaah dari Singapura assalamualaikum pak masya Allah dah lah kot masya Allah sab ada awal ispi muskilah kulubab hidup ke bab bilgu ada ada hukumah pinawil Indonesia aku masuk al-bayt iya wah badin silpulus al-bayt mal-madak usulup oh iya 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 woleh hurmahagi khayfal iya woh nah jadi mau kita terjemahkan ternyata penyebabnya itulan ada orang Indonesia kita sebut aja ya gak apa-apa ya perempuan Indonesia kerja jadi asisten asisten rumah tangga kerja ke orang Arab kata si ini penjaga toko itu ngambil uang kan pulus kan pulus isil pulus jadi katanya ngambil uang jadi mencuri ini ya 150 ribu rial setara uang kita berapa duit pokoknya itu hampir setengah miliaran ya iya allahu akbar guys ya nah inilah mencoreng nama baik negara kita Indonesia itu karena ulah satu orang yang lainnya terbawa oke Abdullah oke Masya Allah syukuran sejalah oke ayo ayo kita sambil jalan menuju Masjidillah Aram jadi itu dia ya bahwa di Mekah mau bukan mau sih pas salam alaikum pas di musim haji itu bener-bener ketat guys assalamualaikum tuh banyak subscriber iya ntar dulu assalamualaikum pak hati ya ketemu juga ketemu ini masuk vlog saya ini ya mau belanja iya bisa kok bahasa Indonesia iya 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 ini rumah kita disini nih boleh 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 ayo alhamdulillah sering ikuti jadi banyak alhamdulillah ya konar Allah ini bukan banyak coba selfie aja gini bisa ya bisa-bisa ayo berempat lah siap kita foto-foto dulu sebentar ya apa gini aja ya iya seteng satu dua oke kali lagi ketemu orangnya langsung kurang wajah itu wajahnya akan buntung kami sinilah oke terima kasih ya terima kasih karena terima kasih yaudah kita mau jalan ke haram ini jalan kaki kita lima kilo sekitar lima kilo nah jadi pas di musim haji rumah kita ini banyak para jemaah haji ya disini Masya Allah iya rumah kita semangat digerbang kenapa? polisi enggak mas ya karena banyak kumpul atau karena bukan jadi pas di musim haji musim haji memang setiap rumah itu diperiksa sama polisi dan kebetulan di rumah kita ini tadi kata penjaganya itu ada perempuan Indonesia yang terjadi sebagai asisten rumah tangga itu memiluang Rp101.000 dan rumah kita langsung digerebek digedor setiap iya setiap lantai coba istri saya kan dia bawa kesini belum bisa ngomong kalau ikut ya iya istri saya gemotor badannya kasihan stress itu setiap malam enggak mau ditinggalin tapi ketemu langsung dibawa sih yaudah pak ini takutnya keburu maghrib iya iya assalamualaikum jadi kang alman yang dibawa itu bukan cuma yang ambil uang tapi yang enggak punya identitas yang tidak punya identitas juga dibawa itu luar biasa ya ini apa namanya pelajaran buat para TK khususnya TKW yang kerja ke orang Arab itu jangan mencoreng nama baik Indonesia coba kita yang jadi korban rumah kita digerebek jadi papasan saya mau naik sama kang irlan ke lip istri kita berdua nelfon kamu dimana ini rumah digedor katanya yang kasihan itu terusan isi saya itu sampai apa namanya katanya jantung saya mau copot ya Allah nah ini haji-haji plus hotelnya itu disini di depan rumah kita guys ya untuk transit aja iya untuk transit itu jemaah dari mana sepertinya si Malaysia Malaysia ya Allah indahnya kota Mekah kalau melihat para jemaah haji lagi jalan santai di sore hari gini lah nah ini jalan rumah kita ini ya kenapa sebabnya saya sekarang jalan itu semuanya dijaga ya dan ini semua yang bawa mobil itu yang mau ke supermarket ke Masjidillah Haram tapi memang mereka itu orang Arab asli sini semua jalan akses jalan menuju ke sini itu ditutup guys sana ditutup apalagi disana tuh ya tempat lempar jumro terus disana juga ditutup ke arah Bindau nah ini apalah pelajarannya nih setelah kita digedur semalam sampai iya intinya kalau misalnya ada yang berbuat salah kemudian kita masuk di tempat itu otomatis semua kebawa kebawa dan yang gede rumah kita itu bukan polisi polisi biasa tapi polisi intel ya dan ini gabungan juga iya terus cuman sayang kita gak berani mendokumentasikan itu gak boleh pokoknya sekali lagi untuk para pekerja disini jangan sampai berbuat yang tidak tidak karena merusak nama baik Indonesia tuh pasar yang bertahun-tahun tutup sekarang dibuka ya nah ini haji plus juga nih haji plus jadi orang-orang yang punya uang banyak hajinya gak mau nunggu hotelnya kayak gini ini transit nanti setelah haji tindak 2 jam-jam tower oke guys ya oke guys itu aja dulu ya untuk video saya hari ini jadi ini video singkat jadi banyak pelajaran di apa banyak pelajaran lah setelah di gedor ini jadi tau ya betapa ketatnya kota Mekah di saat pas musim haji ini banyak banget Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Jemaah Haji dari mana Riau Riau ya mau kemana ini ke Bin Daud doa saya doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh jangan lupa mampir ke channel Kang Irlan see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo Pak halo Pak halo Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati